Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sebat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas yaitu Mengenai pidato Megawati Soekarno Putri Yang meminta masyarakat Tidak cengeng dalam Menghadapi kenaikan harga Karena kalau kita lihat teman-teman Kemarin ini aksi mahasiswa Cukup luar biasa Menolak kenaikan harga BPM Terutama pertamak Teman-teman yang sudah naik Dan wacana berikutnya akan ada kenaikan Gas LPG Kemudian pertalait Kemudian listrik Ini juga akan mengalami kenaikan Apalagi hari ini Di bulan Ramadan sebentar lagi Akan Hari Raya Idul Fitri tentu Kenaikan harga tidak bisa Dielakkan Dan sambutan Megawati Mengatakan Jangan cengeng menghadapi Kenaikan harga Padahal teman-teman Dulu sebelum Megawati Belum berkuasa Ini Waktu SBI menaikan harga BPM Sampai nangis-nangis teman-teman Puan Maharani Maupun Megawati nangis Apakah ini tidak cengeng Kalau sampai nangis seperti itu Nah sekarang ketika Megawati Sudah berkuasa Sudah punya banyak jabatan Ini Pernyataannya kok berbeda Meminta masyarakat untuk tidak cengeng Ketika menghadapi Kenaikan harga Harusnya teman-teman Megawati ini konsisten Dengan apa yang diperjuangkan dulu Menolak kenaikan harga Harusnya kan seperti itu Tetapi sekarang malah mengatakan Masyarakat jangan cengeng Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Megawati minta Jangan hanya cengeng Hadapi kenaikan harga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekanoputi Mengkritik kondisi masyarakat Yang dinilai hanya bisa merengek Ketika terjadi kenaikan harga Megawati mengatakan Dengan meminjam Pesan perjuangan Bung Karno Banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah daerah untuk membuat Perut rakyatnya tetap kenyang Megawati menekankan Bahwa Soekarno selama menjabat Sebagai presiden Kerap memikirkan masyarakat Indonesia Bahkan ayahnya kerap memikirkan Bagaimana perut masyarakat Bisa kenyang dan hidup dengan layak Beliau selalu ingin katakan Apa yang terpenting bagi rakyatmu Perutnya kenyang Bagaimana mengandalkan perut kenyang rakyat Jangan hanya cengeng Kenaikan harga dan sebagainya Kata Megawati dalam acara Kick off Pembentukan Brida Rabu 20 April 2022 Itu teman-teman yang disampaikan Megawati Menghadapi kenaikan harga Diminta masyarakat tidak cengeng Tidak cengeng teman-teman Masyarakat itu sebenarnya Ingin harga itu stabil Jadi tidak naik turun-naik turun Seperti kenaikan BBM Ini kan menyusahkan rakyat Karena kenaikan BBM itu Akan berpengaruh pada harga-harga yang lain Misalkan transportasi Kalau BBM naik tentu akan naik Harga-harga yang semula standar Ini naik Karena kenaikan BBM Nah kenaikan harga BBM Sangat berpengaruh pada Harga-harga yang ada Di masyarakat Harga yang dibutuhkan masyarakat Itu tentu akan naik Nah yang menjadi hal Bagi saya ini tidak menarik Apa yang disampaikan Megawati adalah Meminta masyarakat jangan cengeng Wow Ini bertolak belakang dengan perjuangan Megawati Waktu dulu ketika BBM Dinaikan HBY Sampai nangis-nangis teman-teman Nah sekarang kok begini Cara berpikir Megawati Soekanaput Harga Megawati yang saat ini menjadi pejabat Mestinya menolak Atau paling tidak memberi masukan kepada Jokowi Agar tidak menaikkan harga Di saat Masyarakat sedang mengalami kesusahan Karena pandemi COVID Kemudian di bulan Ramadan Ini mestinya tidak menaikkan Atau membuat isu-isu Tentang kenaikan harga Nah itu teman-teman Yang disampaikan Megawati Soekanaputri Meminta masyarakat untuk tidak cengeng Dalam menghadapi kenaikan harga Karena kenaikan harga itu tentu Ada dasarnya Ya kita paham teman-teman Kalau kenaikan harga ada dasarnya Dan sebagai pemerintah Menurut saya adalah Bagaimana harga itu tidak naik Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat itu stabil Dengan tidak menaikkan harga Itu jauh lebih baik daripada menaikkan harga Karena naik harga itu tentu akan Berdampak kepada masyarakat Karena siapapun orangnya teman-teman Menginginkan harga itu stabil Dengan harga stabil Maka perekonomian akan juga stabil Nah teman-teman Terkait apa yang disampaikan oleh Megawati ini Mendapat kritikan Mendapat sindiran Dari Roy Suryo Mantan Menteri Pemuda Olahraga Di zaman SBI Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari Wartaekonomi.co.id Megawati suruh rakyat jangan cengeng Roy Suryo menyindir Setuju bu Apalagi sampai nangis bombay Lalu siapa yang cengeng seperti ini teman-teman Masyarakat atau rakyat yang cengeng Atau dia yang mengatakan Meminta masyarakat jangan cengeng Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menanggapi Salah satu pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekarno Putri Sebelumnya Saat memberikan sambutan dalam Kick off and talk show Pembentukan Badan Riset Daerah BRIDA Megawati mengungkapkan pesan Yang kerap disampaikan oleh ayahnya Soekarno atau Bung Karno Megawati menyampaikan Bahwa Soekarno selalu mengatakan Soal pentingnya membuat perut rakyat kenyang Menurut ketua umum BDIP Megawati Soekarno Putri itu Pemerintah daerah bisa melakukan banyak cara Untuk membuat perut rakyat kenyang Dan mendapat kehidupan yang layak Beliau Bung Karno selalu ingin katakan Apa yang terpenting bagi rakyatmu Perutnya kenyang Bagaimana mengandalkan perut rakyat kenyang Jangan hanya cengeng Kenaikan harga dan lain sebagainya Ucap Megawati Ia menambahkan Kalian itu kepala-kepala pemerintahan Di daerah lho Buat sebuah perencanaan Pernyataan Megawati kemudian ramai Diperbincangkan dan Roy Suryo Menanggapi pesan soal Jangan cengeng Hal itu disampaikan Roy Suryo Di akun Twitter pribadinya Pada Kamis 21 April 2022 Roy Suryo Mengunggah dua buah foto Di salah satu cuitannya Foto pertama merupakan artikel yang berjudul Megawati minta Jangan hanya cengeng hadapi kenaikan harga Dan foto kedua berisi artikel Dengan judul Dulu Mega dan Puan nangis bombay Saat harga BBM naik Sekarang ya sudah lah Roy Suryo memberikan sindiran Dengan menyetujui pernyataan Megawati Untuk jangan cengeng Tapi ia juga menyentil soal nangis bombay Setuju Bu Jangan hanya cengeng Apalagi sampai nangis bombay Ambiar Tulisnya dikutip populis.id Dari akun Twitter At krmt Roy Suryo 2 Cuitan Roy Suryo Yang kini sudah mendapatkan ratusan retweet Dan like tersebut Menemui berbagai macam komentar Dari warganet Beberapa diantaranya Mereka juga ada yang Menyisipkan foto Atau video Saat Megawati Puan Maharani Dan Beberapa pejabat lainnya Sedang menangis Dulu tangisan mereka Adalah kepalsuan belaka Sekarang mereka bagian dari penguasa Makanya Nggak bakal ada tangisan bombay itu Sebenarnya Esensi dari tangisan masyarakat itu Adalah kritik untuk penguasa Bila penguasa masih bersikap seperti itu Berarti Nggak ada Sand of crisis Balas At Ant Kalau Mbah Mega Yang nggak Merasa dampaknya Belanja Nggak pernah Ngutang warung Nggak pernah Semua pembantu yang urus Mbah tinggal makan Wajar bahasa Yang keluar kek gitu Ujar At Dogilpo Ini Sindiran Kepada Megawati Teman-teman Karena Megawati ini Pejabat Orang yang kaya Tidak pernah ngutang Ke warung Tidak pernah belanja Ke pasar Dia taunya Makanan sudah siap Makanya Pernyataan Megawati Seperti itu Jangan cengeng Menghadapi Kenaikan harga Tetapi Dia tidak merasa Teman-teman Apa yang dirasakan Bawang cilik Apa yang dirasakan Masyarakat bawah Ada dari mereka itu Yang punya pendapatan Sehari Sehari katana 50 ribu rupiah Bahkan Di bawah 50 ribu rupiah Bayangkan Bagaimana harus Menghidupi Dalam satu keluarga Itu mestinya Harus dipikirkan Megawati Jangan memikirkan Mereka yang sudah Mapan Apalagi memikirkan Pejabat Tetapi Pikirkan Banyak Pengemis di jalanan Banyak orang Yang meminta-minta Harusnya itu Dipikirkan Bagaimana Mengentaskan Mereka semua itu Bagaimana Di jalanan itu Tidak ada Pengemis Betul Kalau kita melihat Di undang-undang dasar Bahwa Anak terlantar Miskin Itu ditanggung negara Itu kewajiban negara Tetapi Kita lihat Masih banyak Orang minta-minta Di jalanan Orang miskin Ngemis-ngemis Itu masih banyak Itu yang harusnya Diselesaikan oleh Pemerintah Termasuk oleh Megawati Oke kita Teruskan teman-teman Pendapat dari netizen Benar tuh om Dulu Nenek Megawati Nangis bombay Karena dulu Tidak punya jabatan Hanya jadi Ketum partai Sekarang sudah enak Punya jabatan Mentereng Makan dan tidur enak Air matanya sudah kering Bungkas Ad kibu Selain itu Masih ada beberapa Macam komentar Dan netizen Di cuitan Yang dibuat Oleh Roy Suryo Itu teman-teman Terkait sidiran Roy Suryo Kepada Megawati Jangan cengeng Masyarakat Menghadapi Kenaikan harga Ini Saya pikir Seorang pejabat Yang tidak peka Kepada masyarakatnya Seorang pejabat Yang tidak Memahami Kondisi Rakyat bawah Ya seperti ini Padahal dulu Megawati itu Luar biasa Teman-teman Di waktu SBY Membela rakyat Ketika ada Kenaikan harga Dari Pemerintah SBY Kenaikan harga BPM Itu sampai Diperjuangkan Ada demo BDIB Ada Puan Maharani Berjuang di DPR Sampai nangis-nangis Di DPR Ada Megawati Yang dalam Samputannya Di hadapan kader BDP nangis Ketika melihat Pak SBY Kenaikan harga Sekali Waktu Kenaikan harga BPM itu Teman-teman Nah Ketika di era Jokowi Kenaikan harga Berulang kali Berulang kali Tapi tidak ada tangisan Dari Puan Maharani Maupun Tangisan dari Megawati Ini yang saya pikir Paradok Teman-teman Megawati dulu Dan Megawati yang sekarang Kok berbeda Karena PDIB itu kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIB Pokoknya Perjuangan Nah Namanya Perjuangan itu Berjuang Untuk mendapatkan Satu keberhasilan Bagaimana Rakyat ini Diperjuangkan Aspirasinya Disampaikan Ke pemerintah Ini loh Rakyat Masyarakat Keberatan Dengan kenaikan harga Buktinya apa Itu Demo mahasiswa Berjirat-jirat Sampai hari ini Menolak Kenaikan harga Ini kan Sebuah aspirasi Dari rakyat Dan saya sendiri Terwakili oleh Gerakan mahasiswa itu Menyuarakan Menolak Kenaikan harga BPM Nah Tetapi Suara ini Tidak ditangkap Oleh PDIB Kenapa PDIB kok tidak Menangkap Suara rakyat Dimana rakyat Itu menolak Kenaikan harga BPM Mana Partai yang katanya Peduli Wong Cire Partainya Wong Cire Tetapi ketika Wong Cire Ini melakukan Aksi demo Meminta Untuk pemerintah Tidak ada Kenaikan harga Tetapi PDIB malah Tidak merespon Hal tersebut Justru Megawati yang Pernyataannya ini Saya pikir Paradoks sekali Dengan mengatakan Masyarakat Jangan cengeng Ketika menghadapi Kenaikan harga Dan Sindiran pun Dari Netizen juga banyak Kepada Megawati Sukarno Putri Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini